Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Masih bersama kami Alhan Panjang TV Channel yang selalu menginformasikan harga sayur mayur dari Sumatera Barat Semoga rekan-rekan kami pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya Untuk posisi saat ini kita masih berada di Pasar Pusat Sayur Negeri Alam Panjang Kecambatan Lambah Gemati Kepupatan Solo, Sumatera Barat Hari ini hari Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024 Seperti biasanya kami akan menginformasikan harga sayur mayur Dan informasi yang akan kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang Dan mudah-mudahan ada manfaatnya Dan juga harapan kami mudah-mudahan kita masih terus diberikan kesehatan keberkahan kemudahan Dan dilancarkan dalam segala urusan Salam sehat, salam sukses selalu untuk kita semua Untuk informasi pertama sekali kita awali saja dari informasi harga bawang merah Kita mulai saja dari informasi harga bawang yang paling terkecil Atau yang biasa disebut dengan ampera Untuk harga ampera halus pada hari ini dari mulai Rp 9.000 sampai Rp 11.000 per kilo Sama seperti dengan harga di hari kemarin Dan untuk informasi harga ampera kasar atau ampera meja pada hari ini Dari mulai Rp 12.000 sampai Rp 14.000 per kilo Juga sama seperti dengan harga di hari kemarin Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran sadang atau menengah Kita mulai saja dari menengah halus pada hari ini Dari mulai Rp 15.000 sampai Rp 17.000 per kilo Sama seperti dengan harga di hari kemarin Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari ini Dari mulai Rp 19.000 sampai Rp 22.000 per kilo Turun sebesar Rp 1.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin Sekarang kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran besar atau kasar Kita mulai saja dari harga super pada hari ini Dari mulai Rp 23.000 sampai Rp 25.000 per kilo Juga ada penurunan sebesar Rp 1.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran SPJ pada hari ini Dari mulai Rp 27.000 sampai Rp 28.000 per kilo Sama seperti dengan harga di hari kemarin Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran jumbo atau harga maksimal pada hari ini Dari mulai Rp 29.000 sampai Rp 30.000 per kilo Juga sama seperti dengan harga di hari kemarin Dan untuk informasi harga bawang packing atau bawang Thailand pada hari ini Dari mulai Rp 20.000 sampai Rp 22.000 per kilo Juga sama seperti dengan harga di hari kemarin Baiklah rakan-rakan kami Baik petani, pedagang atau yang mengupdate informasi ini Tetap dan terus bersemangat Dan mudah-mudahan untuk harga bawang merah ke depannya Kembali dengan harga yang cukup maksimal Dan jangan lupa juga tetap dukung dan support terus channel kami Biar channel kami lebih berkembang Lebih bermanfaat bagi banyak orang Dan kami pun bisa lebih bersemangat lagi dalam menginformasikannya Jangan lupa tetap like, komen dan juga subscribe Karena subscribe anda sangat bermakna dan berguna Bagi kemajuan dan perkembangan channel kami Sekarang kita lanjutkan kembali Untuk informasi harga sayur mayur Kita mulai saja dari harga siam atau japan pada hari ini Dengan kualitas yang terbaik Dari mulai Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per kilo Dan untuk informasi harga bawang pere atau daun bawang pada hari ini Dari mulai Rp 9.000 sampai Rp 12.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga seledri atau daun sup pada hari ini Dengan kualitas yang terbaik dari mulai Rp 3.000 sampai Rp 5.000 per kilo Dan untuk informasi harga kantang kuning dengan ukuran besar dan kualitas yang terbaik pada hari ini Dari mulai Rp 12.000 sampai Rp 13.000 per kilo Dan untuk informasi harga kantang merah pada hari ini Dengan kualitas yang terbaik dari mulai Rp 13.000 sampai Rp 14.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga tomat dari mulai Rp 11.000 sampai Rp 12.000 per kilo Dan untuk informasi harga selada pada hari ini Dari mulai Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per kilo Berpindah ke informasi harga wortel pada hari ini Dari mulai Rp 4.000 sampai Rp 5.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga pangsit pada hari ini Dari mulai Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per kilo Dan untuk informasi harga buncis pada hari ini Dengan kualitas yang terbaik dari mulai Rp 8.000 sampai Rp 9.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga kol atau lobak pada hari ini Dari mulai Rp 3.500 sampai Rp 4.000 per kilo Dan untuk informasi harga pokcai dari mulai Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per kilo Berpindah ke informasi harga tarung hijau atau tarung ungu pada hari ini Dengan kualitas yang terbaik dari mulai Rp 8.000 sampai Rp 9.000 per kilo Dan untuk informasi harga tombak bawang atau bunga bawang pada hari ini Dari mulai Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per kilo Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga bawang putih impor pada hari ini Dari mulai Rp 33.000 sampai Rp 35.000 per kilo Dan untuk informasi harga bawang putih kampung pada hari ini Dari mulai Rp 23.000 sampai Rp 25.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga sawi bola pada hari ini Dari mulai Rp 50.000 sampai Rp 60.000 per garung Dan untuk informasi harga jagung manis pada hari ini Dengan kualitas yang terbaik dari mulai Rp 4.000 sampai Rp 5.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga tarung virus atau tarung belanda pada hari ini Dari mulai Rp 7.000 sampai Rp 9.000 per kilo Baiklah rakan-rakan kami semua Sekarang kita berpindah ke informasi harga percabian kita Mulai saja dari harga cabai merah pada hari ini Dari mulai Rp 40.000 sampai Rp 45.000 per kilo Turun sebesar Rp 15.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin Dan untuk informasi harga cabai hijau atau lanudu mudu pada hari ini Dari mulai Rp 30.000 sampai Rp 33.000 per kilo Juga ada penurunan sebesar Rp 2.000 sampai Rp 3.000 dibandingkan dengan harga di hari kemarin Dan untuk informasi harga cabai rawit pada hari ini Dengan kualitas yang terbaik dari mulai Rp 63.000 sampai Rp 65.000 per kilo Sama seperti dengan harga di hari kemarin Sekarang kita lanjutkan kembali ke informasi harga pokat atau alpokat pada hari ini Dari mulai Rp 7.000 sampai Rp 9.000 per kilo Dan untuk informasi selanjutnya kita informasikan untuk harga tunas kol atau tunas lobak pada hari ini Dari mulai Rp 50.000 sampai Rp 60.000 per garung Dan untuk informasi harga brokoli pada hari ini Dari mulai Rp 7.000 sampai Rp 8.000 per kilo Selanjutnya kita informasikan untuk harga ubi jalar atau kapilu pada hari ini Dari mulai Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilo Dan untuk informasi harga sawi pahit dari mulai Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per kilo Dan untuk informasi harga kacang inul pada hari ini Dengan kualitas yang terbaik dari mulai Rp 9.000 sampai Rp 10.000 per kilo Dan untuk informasi harga jahe pada hari ini Dari mulai Rp 20.000 sampai Rp 22.000 per kilo Dan untuk informasi yang terakhir kita informasikan untuk harga tomat hijau Dari mulai Rp 7.000 sampai Rp 8.000 per kilo Itulah informasi yang bisa kami sampaikan pada hari ini Dari Sumatera Barat Kabupaten Solo Alam Panjang TV melaporkan Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya